Asuransi usaha tani padi atau AUTP dibayarkan kepada petani yang mengalami gagal panen akibat hama pada akhir Februari lalu. Keterlambatan pencairan klaim asuransi karena proses pencairan langsung dari pusat dan adanya perpindahan kantor penyedia jasa asuransi. Sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP Tiga Kota Banjarbaru telah mengkonfirmasi kepada pemerintah provinsi mengenai keterlambatan pencairan asuransi tani pihak provinsi menyatakan anggaran asuransi sudah keluar. Karena prosesnya terlalu bukan di kalsal ya, ternyata proses untuk pencairan itu adanya di pusat. Jadi itu yang membuat agak lama. Sebelumnya juga saya konfirmasi juga ke provinsi dengan tidak cairnya itu, dia sudah bu, sudah diproses. Sementara Ketua Gabungan Kelompok Tani Karya Bakti Palam mengatakan klaim asuransi sudah dibayarkan dengan total Rp14.040.000 dengan luas lahan sekitar 2,3 hektare yang gagal panen. Yang mana klaim yang kami masukkan itu pun sudah dibayar. Tapi kami kan yang dibayar yang berdasarkan yang kami masukkan saja. Kemarin itu dibayar Rp14.040.000, yang mana uang itu yang bisa ditarik cuma Rp14.040.000 untuk di Bank BRI. Itu untuk ke POKTAN Karya Bakti saja berarti mana? Itu POKTAN. Oh POKTAN. Untuk POKTAN Karya Bakti, yang mana di POKTAN Karya Bakti itu ada empat orang petani termasuk aku sendiri yang masukkan asuransi itu. Uang asuransi itu pun ibaratnya sudah kami bagikan ke petani-petani kami yang masukkan asuransi itu. Kedepannya instansi terkait dapat menjelaskan secara rinci jika terjadi kendala atau permasalahan kelengkapan berkas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain.